Kaca pada data PMI manufaktur ini juga mengalami perlambatan, apakah menurut Anda ini cukup berkaitan? Ya, tentunya memang sebagian dari produk-produk manufaktur yang diproduksi di dalam negeri ini permintaan globalnya, khususnya atau pasar ekspornya melami penurunan ya. Terutama adanya pengiriman yang tertunda karena memang permintaan dari pasar ekspornya sendiri yang melami penurunan karena kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan misalkan ekonomi global seperti China di kuartal kedua tahun ini sudah di bawah 5 persen, artinya ini pun juga memberikan indikasi bahwa permintaan propon faktur Indonesia pun juga sudah melami perlambatan. Sekalipun memang permintaan domestik pun juga tadi ya, ini juga sudah mulai mengindikasikan adanya penurunan khususnya untuk barang-barang yang tahan lama, ini pun juga sudah mulai mengindikasikan adanya penurunan permintaan khususnya dari sisi kelas menengah tadi, fenomena penurunan daya beli kelas menengah dan juga penurunan jumlah masyarakat kelas menengah ini semakin menurun sehingga dikhawatirkan ini akan mempengaruhi juga ya dari sisi permintaan terhadap propon faktur. Sehingga memang ini akan biasanya akan sejalan ya dengan kondisi di mana tren inflasi kita yang trennya menurun ya dan juga ditambah lagi dengan data PMI manufacturingnya sudah masih tetap masih dalam fase yang kontraktif di bawah 50 sehingga ini pun juga menjadi juga early indicator-nya ataupun no casting forecast-nya untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ada potensi juga di bawah 5%. Baik, tadi Anda sudah sedikit juga menyebut soal penurunan kelas menengah dan juga kaitannya deflasi ini dengan daya beli yang terpantau terus menurun. Jika memang hingga akhir tahun ini tadi prediksi Anda mungkin kalau tidak ada gejolak yang terlalu signifikan mungkin akan deflasi ini mungkin akan masih berlanjut begitu. Lalu apakah kita harus khawatir terhadap kaum menengah yang berpotensi mungkin akan terus menurun jumlahnya? Ya, jadi kalau kita bagi masyarakat berdasarkan ekonomi kelasnya kelas ekonomi berdasarkan sosial ekonomi statusnya ini dari 40% terbawah kontribusi terhadap konsumsi total nasional itu kurang dari 20% sementara itu yang 40% di tengah ini termasuk kelas menengah kontribusinya terhadap konsumsi nasional sekitar 35% dan masyarakat kelas atas masyarakat berpenghasilan tinggi ini kontribusinya yang paling besar ya lebih dari 40%. Jadi artinya memang kalau tadi kelas menengah ini terindikasi menunjukkan adanya tren perlambatan ataupun penurunan daya beli masyarakat yang kelas menengah tentunya dikhawatirkan nantinya adalah konsumsi kita, pertumbuhan laju konsumsi masyarakat ini masih akan tetap di bawah 5% dan itu masih terjadi ya pasca sekalipun kita sudah melewati fase pandemi COVID-19 namun pada kenyataannya laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini sendiri masih tetap di bawah 5% sehingga ini tentunya yang dikhawatirkan nantinya adalah dari sisi pertumbuhan ekonomi kita di beberapa kuartal ke depan ini, ini cenderung akan cukup terbatas oleh sebab itu makanya peran kelas menengah ini, kontribusi dari konsumsi kelas menengah ini masyarakat kelas menengah ini tinggi sekali oleh sebab itu tadi makanya pemerintah perlu mendorong lagi spending mungkin bukan subsidi ya, tapi artinya insentif pajak misalkan PPN DTP untuk properti, PPNBM ataupun PPNBM untuk keran bermotor untuk yang bisa diutilisasi oleh masyarakat kelas menengah karena kalau kita bicara fenomena yang terjadi belakang ini misalkan kelas menengah khawatir konsen terkait dengan rencana kenaikan ataupun penyesuaian tarif KRL, ini kan karena melihat di sisi lainnya untuk yang insentif pajak mobil listrik, ini yang menikmati adalah kelas atas ya artinya ini yang makanya mereka merasakan ketidakadilan di situ ya dimana subsidi yang besar itu masih dinikmati oleh kelas atas sementara itu yang kelas menengahnya ini bahkan tadi ditambah terus beban hidupnya termasuk juga adanya potensi penyesuaian tarif KRL dan juga di tahun depan ada kemungkinan juga untuk tarif PPN naik jadi sehingga inilah yang menyebabkan adanya indikasi indikasi awal terjadinya Chilean paradoks yang mungkin terjadi di ekonomi kita ya karena tadi ekonomi kita tetap solid saja 5% tapi tidak terjadi pemerataan pembangunan yang merata ya khususnya di kelas menengah ke bawah sehingga itulah yang mungkin kita lihat bahwa dalam jangka panjangnya tentunya ini akan menjadi membahayakan karena target 2045 kita mau keluar dari jebakan middle income trap tapi kalau kita masih berkutat dengan permasalahan pertumbuhan ekonomi kita masih 5% saja dan juga tadi ada permasalahan kelas menengah yang menurun tentunya jangka menengah panjang kita ini agak sulit kita mencapai Indonesia emas baik Pak Joshua di saat yang sama di bulan September ini secara global kita menunggu seperti apa pemangkasan suku bunga yang mungkin juga bisa dilanjutkan dengan pemangkasan suku bunga di Bank Indonesia ekspektasi Anda seperti apa? ya sejauh ini memang market melihat bahwa ada potensi penurunan suku bunga Fed sekitar 75 sampai dengan 100 basis point dan kami melihat bahwa potensi terjadinya soft landing di US ekonomi itu cukup besar ya sehingga memang kami melihat adanya ruang penurunan untuk suku bunga Fed di tahun ini sekitar 75 basis point dan mungkin nanti akan dilanjutkan sekitar 100 basis point di tahun depan mempertimbangkan bahwa tingkat inflasi core PCI dan juga PCI inflation yang juga dirilis di hari Jumat lalu waktu US ini pun juga mengindikasikan masih tetap sesuai ekspektasi belum ada terjadi peningkatan signifikan dan ini sudah lebih rendah dibandingkan dengan dari sisi summary economic projectionnya FMC bulan Juni yang sebelumnya ya, Juni lalu sehingga memang ini kalau konsisten dengan proyeksi summary economic projectionnya Fed sendiri mestinya FMC bulan September ini memang high likely untuk Fed akan mulai menurunkan suku bunganya ya namun kami melihatnya ini akan cenderung bertahap artinya setiap FMC di sisa akhir tahun ini September, November, dan Desember masing-masing Fed memiliki ruang sekitar 25 basis point dan itu pada akhirnya akan memberikan ruang kembali lagi untuk ruang penurunan bagi suku bunga Cuan Bang Indonesia di mana kami memperkirakan tadi Fednya 70 basis point di tahun ini kami melihat bahwa suku bunga BI, BI rate berpotensi untuk turun sekitar 50 basis point di tahun ini terima kasih telah menonton!